Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, Menjadi seorang raja, dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena yang maha kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganku. Sebab seperti hujan dan salju, turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan berkembira. Dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri, akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung, akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!